Loncar ke TKP, siap, 86. Saat ini kami melakukan penertiban di kawasan Gulodok bersama anggota Satuan Lantas dari Fosfol Binansia. Tidak lama kemudian kami menemukan satu pengembudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Di sini kami juga menemukan kendaraan roda 4 yang memasuki jalur busway. Selamat siang, Pak. Bisa silahkan turun dulu, Pak. Tadi Bapak tahu nggak kenapa Bapak kita bisa berhenti, kan? Ini salah, menanggar itu, Pak. Gara-gara macem. Gara-gara macem kita nggak mau, Pak. Jadi kalau bisa udah selesai, tercuali Bas, jangan coba-coba Bapak untuk masuk rambu itu itu rambu larangan, Pak. Betul, betul. Saya juga nggak mau, Pak. Saya ngerti. Ya, Pak. Saya orang rambu-rambu juga, Pak. Ya, saya paham. Ada sini-nya? Di mana? Boleh lihat? Dan kami tetap melakukan penindakan supaya ke depannya sang pengemudi ini tidak melakukan kesalahan. Saya merasa salah. Jadi Bapak kami hilang, Pak, ya? Ya, Bapak. Silahkan Ibu, pakai dulu motornya. Ibu nya turun dulu, ya. Di sini saya sangat menyayangkan tindakan seorang ibu yang memuncing anaknya tidak menggunakan helm dan sangat berbahaya untuk mereka berdua. Jadi gini, sebelum ibu berkendara, siapin dulu kelengkapannya, helm, suat antreinspirasi itu harus, Bu, ya. Ada kecelakaan, termasuk anak ibu. Wajib malah, Bu. Saya boleh lihat suat-suratnya, Bu. Oh, boleh. Ya, walaupun dok-kod yang namanya berkendara, kejalanan raya itu, pelengkapannya harus dilengkapi, Bu, ya. Kalau bulutnya, kita juga saap, ya. Oh, iya, gitu. Mohon maaf, Ibu, ya. Lain kali, biar itu dekat atau belum jauh, tetap tolong. Kalau bisa kata helm, yang anak-anak helm, anak-anak helm, sebaiknya kan ada, itu. Helm yang kecil itu, Bu. Ya, untuk anak kan ada, itu. Nah, demi kenyamanan ibu, kenyamanan kita semua, Bu. Yang namanya helm itu sudah wajib, Bu, pokoknya, Bu, ya. Tidak jauh dari kami melakukan penindakan, di sana kami melihat banyak pengemudi sepeda motor yang melawan arus. Sama siapa? Kamu bikin hidup motornya, Pak. Bisa lihat surat-suratnya? Sehingga hanya... Saya kasih tahu ke depannya, ini satu arah, Pak, ya. Jadi, lebih baik ikutin jalur biasa saja, Pak. Soalnya bahaya juga untuk bapaknya, kan. Kasian keluarga nunggu di rumah, kan. Biasanya kalau surat itu, apa yang kelanjutan, Pak? Bikilah terus. Jangan diluangin lagi, ya. Di sini kami melihat respon dari masyarakat ketika kami melakukan penertiban di kawasan tersebut. Dan kami imbau pada masyarakat ketika dia melihat dan dia juga mengambil pelajaran dan diterapkan ketika dia berkendara. Sebelumnya sama siapa? Silahkan bikinin dulu motornya, Pak. Sebelum bapak, lihat nggak rambu di sana itu, Pak? Nggak tahu, Pak, biasanya ke sini. Nah, itu rambu, overborder, Pak. Jadi boleh lihat suatu suatu hindaranya. Bapak, kami hilang, ya. Yang namanya melanggar rambu lalu lintas itu pasti ada hukumannya Pak Jadi semua sama Pak, yang lewat sini itu pasti kita tindak Pak Iya, Pak, saya kesini Pak, saya tahu ini Tolong, saya tidak kelihatan rambunya peralatan rambu saya, saya tidak akan kerompos Pada intinya peraturan lalu lintas, baik rambu-rambu maupun perlengkapan berkendara Bertujuan untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban berlalu lintas dan untuk kepentingan bersama Terima kasih telah menonton